Halo semuanya dan halo ibu sama kakak dan Nova, Jeffrey, semua yang udah di Jakarta. Oke guys, kalian tau ya aku kemarin itu packing, apa namanya, packing copper buat Indonesia. Dan finally the time has come. Jadi kita hari ini berangkat, dan James juga ikut ke Indonesia. First time. Ini udah kopernya sudah siap semuanya, tapi sebelum kita berangkat kita bakalan bersih-bersih rumah dulu sebentar, mau buang sampah, terus tadi udah cuci piring juga, biar rumahnya tetap resik meskipun ditinggal. So sekarang waktunya kita buang sampah, dan aku bakalan vakum juga abis itu. Setelah itu langsung ke airport, let's go! Oke aku bener-bener gaya banget pakai celana pendek, you guys can see. Tapi karena bakalan, bakalan, apa namanya, keindo, jadi maksudnya supaya, apa namanya, langsung nyaman aja gitu. Dan, biar di pesawatnya juga nyaman. So ya, kayak tinggal vakum karena tadi James sudah bantuin untuk nyuci piring, habis itu langsung lanjut. Sambil nemenin aku bersih-bersih, sambil aku mengucapin terima kasih banget untuk dukungan kalian. Subscribers aku, just hit 94.000. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan buat kalian yang baru join, welcome-welcome! Oke, uber kita sudah sampai. Kita ada totalnya 6 koper, 4 besar dan 2 kecil. Dan kalian tahu ya, kalau ngikutin YouTube channel aku, rumah aku tuh sebenarnya deket banget sama yang namanya airport. Jadi, ini cuma 10 menit perjalanan so far. So exciting! Oke guys, karena terlalu banyak kopernya, jadi harus pakai troli. Jadi sekarang James lagi ngambilin dulu. Untung pakai celana panjang, tadi aku ganti baju. Karena anginnya masih pinteng. Kalau nggak salah kostum gitu. Oke, meskipun kopernya banyak, tapi isinya itu nggak penuh. Jadi, kalau misalnya nanti ditimbang, kita nggak takut untuk yang namanya overweight atau segala macam. Karena kita juga sebelum berangkat, kita udah mastiin semuanya di bawah 23 kg. Oke, jadi jatahnya itu dapat 23 x 2 untuk per orang. Nah, aku memang sengaja bawa koper lebih. Jadi, kalau misalnya balik nanti ke Toronto, bisa menuhin koper itu. Kalau buat butuh-butuh bawa barang lebih lagi dari Jakarta. Oke, kebetulan ini nggak terlalu rame guys. Jadi, kita bisa langsung ke counternya buat check-in. Oke guys, kita udah screening. Emang kalau misalnya mau dimanapun, kalau screening itu pasti selalu yang namanya dikekan. So, kita masih ada waktu banyak banget. Jadi, sekarang kita bakalan santai-santai. Dan mungkin kita bakalan ke lounge juga. Karena aku membership, basically. So, ya. So, ya. Berhubung di depan gate-nya itu ternyata rame banget. Jadi, kita agak melimpir di deket sekitaran gate juga. Jadi, kita cuma lagi nungguin aja. Dan, by the way, kalau misalnya kalian denger ada suara teriak atau ketawa tanda nangis itu berarti suaranya Nova ya guys. Karena aku bikin voiceover-nya ketika sudah sampai rumah. Anyway, jadi kita nungguin aja. Kebetulan kita nunggu gak terlalu rame. Jadi, apa namanya. Yang penting kita udah tau gate-nya dimana. Dan kita cuma duduk di sekitaran situ aja. Aku pribadi sih, aku suka banget yang namanya. Untuk at least 2 atau 3 jam sebelum keberangkatan. Just in case gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang last minute tentang paperwork atau apa yang harus dikerjain. Jadi, gak pernah takut. Dan jadi gak keburu-buru at the end of the day. And we are in. Tadi lumayan agak lama buat masuknya. Dan agak gulai sedikit. But we're good. Dan sepertinya ini bakalan full flight gitu. So, yeah. We are so excited. Yuk guys. Kita sudah masuk ke pesawat. So excited. Jadi, tadi ngeluh kita duduknya di... Apa namanya? Di aisle sama di tengah. Dan aku tuh gak suka duduk di aisle sama di tengah. Tapi orang yang awalnya di window, duduk di tempatnya James. Terus aku bilang, kamu mau stay di sini atau mau balik ke original? Terus udah gitu aku bilang, aku maunya di window and bike. Wee. So nice. Kalau misalnya masalah time zone ya. Jadi, bener-bener bisa jet lag banget. Jadi, biasanya yang harusnya tidur. Tapi aku sengaja untuk yang namanya bangun. Supaya nanti sampai Jakartanya juga lebih... Lebih gampang untuk adjust sama timingnya. Ini sekarang kita jadi basically lagi nonton aja. Dan that's NOVA by the way guys. Kedengeran gak? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo semuanya. Kita baru aja bangun. Tadi barusan kita tidur hampir kayak 5 jam gitu. Dari yang namanya gelap, terus terang. Sekarang kayak mau sarapan. Jadi, perjalanan dari Toronto ke Istanbul itu hampir 10 jam. Dan perbedaan waktunya kurang tahu berapa lama sebenarnya. Dan di Istanbul itu kita ada layover. Dan layovernya itu cukup lumayan lama. Jadi, kita bakalan nunggu di lounge. Kebetulan aku membership buat lounge gitu. Dari credit card kita. Jadi, cukup membantu. Jadi, kita kayak gak quote-unquote lantar gitu lah. Sekarang kita bakalan sarapan. Jadi, sambil nunggu. Tadi malam lumayan susah untuk nyari posisi tidur. Maksudnya, posisinya sebenarnya space-nya itu oke sih space-nya. Space-nya lumayan besar dibandingin pesawat yang sebelum-sebelumnya pernah aku terbangin. Cuma mungkin tetap aja ya. Karena bukan kasur sendiri. Jadi, tetap susah. Nah, anyway. Sekarang kita bakalan sarapan. Oke, setelah 10 jam perjalanan, kita akhirnya sampai juga di Istanbul. Ini pertama kalinya aku transit di Istanbul, guys. Dan jadinya kita berusaha untuk mencari kita harus kemana. Dan ternyata kita itu harus transfer ke international flight juga. Karena mungkin kita dari Kanada kali ya. Dan ternyata juga di sini itu kalian harus beli wifi. Jadi, complementary-nya itu cuma satu jam. Terus, habis itu untuk kita, mendingan kita itu beli wifi. Dan bisa dipakai buat dua devices. Jadi, menurut aku lebih worth it kayak gitu. Kita sekarang di area untuk istirahat. Kali kita udah makan. Terus, lounge-nya itu lumayan besar banget menurut aku. Ada tempat massage juga. Terus, ada tempat main buat anak-anak. Ada bar. Ada non-alcohol area. Ada tempat buat, apa namanya, main bilyard juga tadi. Tapi sekarang kita bener-bener capek. Karena jet lag. Jadi, sekarang mau istirahat. Jadi, kita bakal nunggu sekitar 4 jam. 4 jaman. Lumayan dapet sebagai member dari kredit card-nya bisa sampai 4 jam setengah lebih lah. Jadi, sekarang kita mau memanfaatkan istirahat. Kita sudah bangun. Aku tidurnya nyenyak banget. Walaupun sedikit agak dingin somehow. Tadi panas. Sekarang jadi kayak agak sepoi-sepoi gitu. Tapi nyenyak. Dan aku untung banget ya namanya tidur. Kalau enggak, aku mungkin bakalan capek yang parah. Jadi, sekarang udah gelap. Jadi, sekarang aku mau cuci muka, mau gosok gigi. Bersih-bersih lah. Pokoknya, abis itu mau makan malam waktunya Istanbul. Sebenarnya kalau di Toronto ini sekarang lagi jam 11. Jam 11 paginya Toronto. But that's okay. Mencoba untuk adjusting waktu sekitar sekarang. Jam sekarang lagi muter-muter sebentar. Dia juga baru bangun enggak berapa lama lalu. So, ya long way to go. Nah, kamar mandinya di lounge-nya ini benar-benar bersih banget menurut aku. Jadi, sangat beruntung bisa ya namanya bersih-bersih langsung di tempat. Sayangnya aja menurut aku enggak ada kamar mandi. Kalau enggak, aku pasti mandi deh. Aku tuh orangnya gampang banget ya namanya gerahan. Terutama kalau misalnya kayak berpergian gitu. Jadi, kalau menurut aku karena perjalanan jauh ya dari Toronto ke Istanbul. Jadi, bawaannya tuh kayak lengket. Padahal bukan lengket karena keringetan gitu loh. Jadi, kalau misalnya ada waktu di tempat yang bersih juga. Untuk yang namanya at least cuci muka dan sikat gigi. Jadi, that's the least that I always gonna do basically. Dan seperti biasa, karena ada waktu dan tempat juga. Jadi, sekalian langsung skincare rutin aku seperti biasa. Dan karena aku traveling, aku mencoba untuk bawa yang semuanya 100 ml paling maksimum. Atau di bawah 100 ml. Jadi, bisa dimasukin ke carry-on atau di kabin gitu. Oke, sambil temenin aku bersih-bersih. Sambil aku mau ngingetin ke kalian ya. Goal aku untuk hit 100 ribu subscribers. Dan setelah hit 100 ribu subscribers, aku akan ngadain giveaway. It's nothing. Tapi, seenggaknya menunjukkan gift thanksnya aku ke kalian. Dan untuk supporting aku dari hari pertama aku di Youtube sampai hari ini. So, thank you so much everyone. Semoga aku bisa hit goal aku as soon as possible. Rencananya kemarin itu, goalnya adalah di tahun kemarin. Tapi karena on-off, on-off ya. You know, things happen. Jadi, semoga tahun ini. Oke, jadi ternyata memang yang bersih-bersih ya. Kayak cuci muka, sikat gigi dan segala macam. Bukan aku doang pastinya ya guys. Banyak ya semuanya yang seperti itu. Dan terutama, oh kalian bisa denger itu Nova di belakang. Anyway, jadi itu sebenarnya di Istanbul ini memang tempat pemberhentian. Dan transit banyak negara gitu. Jadi, makanya banyak banget orang-orang yang juga ke lounge-nya. Dan memanfaatkan membership-nya itu. Dan menurut aku, aku pribadi sih worth it ya. Karena membership aku itu udah termasuk sama credit card. Jadi, technically aku gak bayar membership-nya itu. Kecuali kalau misalnya aku bawa orang lebih dari satu. Kalian boleh ya share kalau misalnya kalian berpergian itu. Apa aja yang dibawa di carry on kalian. Kalau aku pribadi selain alat-alat toiletry basically. Dan juga untuk get ready kayak sekarang ini. Aku pastinya selalu bawa charger, laptop. Terus udah gitu juga. Aku selalu bawa baju ganti juga. Karena menurut aku penting banget gitu. Nah, plus juga aku selalu bawa sendal. Jadi, kalau lagi di lounge gini aku lepas sepatu dan pakai sendal jadi lebih nyaman. Feels like home gitulah guys. Oke, setelah ini aku siap untuk yang namanya balik makan lagi. Karena part of membership bisa makan sepuasnya juga guys. Tapi, walaupun makanannya sebenarnya variannya gak terlalu banyak. Tapi, menurut aku cukup mengenyangkan dan juga yummy juga. It's okay lah ya namanya untuk pilihannya. Karena awalnya tuh aku sedikit berekspektasi bener-bener banyak banget pilihannya. Tapi, sayangnya cuma beberapa doang. Tapi, menurut aku semuanya itu heavy stuff. Jadi, bikin kamu kenyang juga gitu. Oke, kalian tahu ya. Aku tuh suka banget sama yang namanya pasta atau yang berbau noodle. Jadi, kalau misalnya ada pasta as an option, I always choose that as my go-to. Dan sekarang aku akan balik lagi ke tempat lounge aku. Dan aku bakalan sambil lehat-lehat dan sambil makan. Kebetulan karena ada James, jadi satu hal yang kita pasti ini guys. Gak pernah ada yang ninggalin barang ketika dua-duanya cabut. Jadi, at least ada satu orang yang stay di belakang untuk nungguin barang. Even ketika aku tidur aja, itu literally, apa namanya, tote bag dan juga fanny pack aku. Tas pinjang aku tuh aku bener-bener ikat di badan aku. Jadi, kalau misalnya ada orang yang ngambil atau ada orang mencoba ngambil gitu, aku at least tahu gitu. Ya, gimana ya guys? Ya, supaya aman aja lah intinya. Kan gak pernah tahu apa yang terjadi. Oke, sekarang kita sudah siap untuk menuju ke gate. Sekarang udah hampir jam 1.30 untuk boarding time kita. Dan ternyata bener-bener full flight banget juga loh guys untuk balik ke Jakarta. Oke, tinggal 7 menit lagi sampai di Jakarta. Selamat menikmati. Halo. Akhirnya akan ke Gwissel. Bisa buka lagi. 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 Iya, semua. Nyalain deh rumahnya biar. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Gak, dia nanya nyalakan. Oh, iya. Oh, iya. Oke. Iya. Hai. Bye. 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 Sampai ketemu sama Nova pertama kalinya I was really good Spend time sama Kak Indri, Javri dan Ibu juga Sama ada om aku So it's really nice Thank you udah diikutiin aku Bener-bener literally sebenernya 2 hari sih Karena perjalanan lama banget dari Toronto Sekarang kita mau coba tidur Karena masih jet lag sebenernya Sekarang tuh kayak Sebenernya jam 1 siangnya Toronto Tapi kita mau coba istirahat Kak Indri juga mau istirahat Ngopo Juru mau istirahat Jadi bisa menjalani hari Dan aktivitas lagi esok hari So yeah I will see you guys in the next video Buat sekarang jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Bye